Ya Pak Firsa, mobil balap Formula E telah tiba di Jakarta. Mobil balap listrik tersebut dibawa ke Jakarta International Stadium untuk diparkir sementara sebelum dibawa ke sirkuit Ancol. Truk kargo yang membawa mobil balap Formula E minggu siang tiba di Jakarta International Stadium atau JIS. Kargo yang tiba di Jakarta terdiri dari 3 tahap hingga 24 Juni mendatang. Terdiri dari 39 paket dengan berat 87.017 ton. 22 mobil balap tiba di Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten setelah diterbangkan dari Berlin, Jerman. Formula E Jakarta IPRIC akan digelar 4 Juni 2022. Panitia mengklaim sirkuit balap di Ancol, Jakarta Utara sudah rampung 100%. Total panjang sirkuit 2,4 km dengan lebar rata-rata 14 meter, panjang garis lurus 600 meter dengan 18 tikungan. Pihak panitia juga mengklaim tiket Jakarta IPRIC telah 70% sudah laku terjual, lebih setengahnya diborong warga negara asing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.